Jangan lupa like, komen, serr, serta sep-sep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dulu semuanya sobat-sobat kebon Sudah lama sekali ya saya tidak membuat konten panjang video panjang Seperti ini Terakhir kemarin membuat video tentang rak kandang yang di belakang saya ini Di video ini Alhamdulillah Anakan kenari lokal yang saya miliki di babun yang AF itu Sudah bisa kita panen per hari ini Usia panennya per hari ini berarti menginjak usia yang ke-22 hari Sebenarnya masih bisa dipertahankan Misalkan diperangkan sama induknya masih bisa meloloh Induknya masih mau meloloh Cuma kalau saya pantau itu ketiga anakannya juga Sudah mulai bisa makan mandiri Bahkan sudah dua ekor diantaranya sudah bisa makan bijian sendiri Dan kemudian Selain itu Kenapa saya panen di usia 22 hari ini Karena Betina sudah terpantau birahi dan ingin kawin lagi ya Bisa dilihat dari dasar koran yang saya siapkan itu selalu disobek-sobek Kemudian kemarin saya Berikan tempat sarang yang baru lagi Yang kemarin sudah dipongkar Saya siapkan lagi Sudah terlihat ada sobekan-sobekan kertas diantara sarang-sarang itu Dan per pagi ini tadi Saya lihat Betinanya itu sudah mulai istilahnya apa ya Nyucui anaknya Jadi anakannya itu sudah mulai dipatukin Itu biasanya menandakan agar anaknya Segera disapih Agar mandiri Begitu Makanya Hari ini Siang ini ya Ya siang Pagi menjelang siang ini Saya akan Memanen Anakan yang tiga ekor itu Seperti pertanyaan yang sebelumnya Di akun sahabat kita Yang ada di kolom komentar ini Sebaiknya bagaimana Kalau induk sudah berproduksi Empat kali atau tiga kali lebih ya Saya sudah jawab juga di kolom komentar Ada dua Ada dua pilihan alternatif yang bisa kita ambil Yang pertama Kita bisa kawinkan Kebetulan yang ini Saya dengan sistem kawin cabut ya Yang ini Kalau kawin tanam Kita bisa biarkan saja Karena itu biasanya Indukan sudah Terprogram Jadi masa birahinya Sudah terprogram Namun Apabila Hal itu diteruskan Nantinya Resikonya Bulu leher pada si babon itu Yang indukan betinanya Akan brodol ya Di daerah leher terutama biasanya Makanya kalau sudah seperti itu Tinggal dijual afgir Istilahnya dijual murah Kepada peternak yang pemula lagi Karena memang Karena memang ketika bulu leher sudah mulai ambrol Kalau terus dibiarkan untuk produksi Biasanya umurnya tidak akan bertahan panjang Begitu Nah untuk mencegah hal tersebut Kalau saya pribadi Kalau saya pribadi Jika teman-teman menggunakan Sistem Kawin tanam Setelah produk yang keempat Ini saya sarankan saja Jadi betinanya itu Setelah produk yang keempat Dan Anakannya sudah kita panen Segera si betinanya itu Dibarengkan ya Dimasukkan ke dalam kandang koloni Yang isinya cuma betina-betina saja Dan juga paut boleh dicampur disitu Kalau saran saya Jadi ada kandang besar seperti itu Kandang koloni Yang isinya cuma Betina-betina semuanya Dan kita tidak perlu menyediakan sarang Begitu Nah namun apabila teman-teman Hanya mencabut Jantannya saja Misalkan ini kawin tanam ya Kawin tanam Kita hanya mencabut jantannya saja Kemudian betina Dibiarkan di kandang itu sendirian Nah Biasanya yang sudah-sudah itu Karena siklus Pirahinya itu sudah terprogram Nanti akan keluar telur pakan Itu sudah saya buktikan sendiri Di dua betina Nah sistem Perkawinan yang sekarang saya anut itu Ini Masuknya ini kawin cabut ya Kawin cabut tapi Yang Apa namanya Kawin cabut yang Termodifikasi Jadi Pejantan cuma satu Dan saya sudah Sudah produk dengan tiga babonan Tiga babonan Pejantan cuma satu Tapi pejantan ini Tidak pernah saya Saya sendirikan Jadi Pejantan ini selalu saya Gabungkan dengan Betina A Misalkan Ada tiga betina Betina A Ketika betina A Itu sudah mengerami Saya pindahkan lagi Ke betina B Jadi Si jantan ini Jantan ini akan Jarang gacor Karena memang Pirahinya sudah terlambiaskan Kepada betina-betina Yang berikutnya Begitu Namun Ya Kita harus Mengetahui juga Jadi Karakter setiap indukan Itu kan berbeda-beda Ada yang istilahnya itu Kalau bahasa Jawa Nggak blek ya Nggak blek atau Nggak betul Jadi Betina itu Mau dicabut Jantannya itu Biasa aja Tetap mengerami Dan melolok Seperti biasanya Ada juga Tipe betina yang manja Jadi Dia harus ditungguin Oleh pejantan Sampai dengan Anak-anakannya netes Dan netes pun Kalau sudah netes Kalau dicabut Nanti nggak mau ngelolok Itu juga ada Istilahnya itu Karakter betina manja Dan itu memang Sudah karakter ya Seperti itu Nah kebetulan Di Tiga babun yang saya miliki Dua di antaranya Itu adalah Babun mandiri ya Babun yang daplek Itu tadi ya Babun mandiri Yang satunya Babun yang manja Nah Satukan Di kandang yang Nah yang gambarnya ini Yang ada Kainnya ini Ini masih mengerami Babun yang manja itu ya Warna cerah Manja Bagaimana kalau Kedeng seperti ini Jadi Perjantan ini Sedang menerami Menemani betina Yang sedang mengerami ya Babun yang manja itu Sedangkan Babun yang mandiri Yang di bawah ini Yang ini sama yang ini Ini sudah siap kawin Sudah sopek-sopek Kertas Dan siap kawin Kita bisa Pinjam Istilahnya Kita cabut dulu Jantannya disini Kemudian kita Masukkan ke dalam Betina yang sudah siap Ya Betina yang sudah siap Dikawinkan Kita cuma setengah hari Atau satu hari Kita kembalikan lagi Istilahnya Kalau kita nyabut Pagi Dimasukkan ke dalam Kandang betina yang Sudah siap kawin Suaranya kita kembalikan lagi Jadi Istilahnya Tidak akan Mengganggu si betina Dan Pejantan pun Tidak akan Manggil-manggil betina yang ini Karena Disini sudah terlambiaskan Nafsunya ya kan Bira akhirnya sudah Terlambiaskan Dengan kawin Dengan babun berikutnya Terus begitu seterusnya Nah Babun yang mandiri itu Kita tidak perlu Menemani Tidak perlu Mencampurkan Pejantannya disini Di kedua Kandang ini ya Karena Babun yang Mandiri itu Sudah Terbiasa Dengan sistem kawin Caput Nah karakter-karakter Seperti ini Yang Kita harus Mendalami Sebagai peternak Kita harus mendalami Burung-burung Yang kita miliki Begitu Oke Kita langsung saja Panen Anakan Yang saya miliki Tetap simak video berikut ini Bisa dilihat telur Ini Bapun yang tadi Saya ceritakan Sudah sobek-sopek kertas Ini biasanya Sobek-sopek kertas ini Akan diangkut Kedalam Sarangnya Sedangkan Anakannya Belum saya ambil Bapun yang saya istirahatkan Ini kertas baru saja Saya ganti Tadi pagi Sudah mulai Disopek-sopek lagi Nah ini Biasanya Sudah ngepet banget Pengen di Kawinkan Baik Langsung saja Saya ambil Anakannya Yang tiga ekor ini Nanti saya akan Campurkan ke dalam Kandang panenan Kandang panenan Di sini Saya biasanya Mencampurkan Betina-betina Yang Saya istirahatkan dahulu Jadi Ketika betina Yang sudah Teroduk Sampai dengan Empat kali Saya campurkan Di sini Agar Pirahinya Terkontrol dulu Agar Daun dulu Nah Kalau pirahinya Sudah Istilahnya Sudah Stabil dulu Karena kan Isinya Semua betina-betina Dan Ini Nggak ada Tempat sarang Dan lain sebagainya Jadi Pirahinya Akan lebih terkontrol Di sini Nah Nanti Kalau sudah Cukup Masa recovery Bisa Saya istirahatkan Minimal Dua minggu Setelah Diasa cukup Nanti Bisa kita Kembalikan Ke Kandang Ternak Untuk Segera Dikawinkan Lagi Seperti Bapun Yang Ini Sudah Produk Empat Kali Empat Kali Produksi Kemudian Kemarin Dua Minggu Saya Istirahat Di Kandang Koloni Itu Nah Ini Sudah Bisa Dikawinkan Lagi Sudah Masuklah Recovery Itu Nah Setelah Masuk Di Fase Recovery Setelah Dua Minggu Itu Dimasukkan Kandang Ternak Seperti Ini Kita Kita Siapkan Tentunya Kertas Koran Sudah Mulai Disopek Sobek Kertas Korannya Dan Saya Pantuk Disarang Itu Sudah Ada Mainan Sarang Dari Kemarin Upload Sudah Upload Sudah 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 Mainan Sarang Yaitu Vitalur Vitalur Itu Vitamin Untuk Masak Petina Sebelum Bertelur Agar Telurnya Yang Dihasirkan Yang Diharapkan Agar Telurnya Sehat Dan Baik Maksudnya Jumlahnya Banyak Dan Juga Sal telurnya Bagus Untuk Siap Untuk Dibuahi Si pejantan Baik Saya Akan Panen Dulu Nah Bisa Dilihat Kawan Di Sarang Itu Sudah Ada Sobek Sobek Kertas Koranya Sudah Bulat Dan Sudah Ada Kertas Koranya Ini Kalau Kita Diamkan Saja Pasti Nanti Petinanya Akan Keluar Telur Pakat Jadi Harus Segera Kita Kawinkan Terima Ini Anakan Pertama Kita Panen Pada Pagi Hari Ini Kita Cek Fisiknya Lengkap Ya Tentunya Pakai Ring Ring Sabah Kebun Lalu Kita Pindahkan Ke Kandang Koloni Atau Kandang Umbaran Yang Khusus Khusus Untuk Hasil Panenan Kita Lanjut Ke Anakan Yang Nomor Dua Sambil Kita Panen Sambil Kita Cek Fisik Telur Untuk Mata Paruh Kaki Dan Kuku Serta Ring Tidak Ketinggalan Kalau Ternakan Hasil Saya Sendiri Insya Allah Sudah Terpasang Ring Lanjut Yang Anakan Nomor Tiga Kita Panen Prediksi Dari Tiga Anakan Ini Terlihat Ya Sehat Semuanya Gemuk Gemuk Insya Allah Kalau Tidak Prediksi Tidak Meleset Itu Ada Dua Jantan Dan Satu Betina Hasil Dari Panenan Kita Di Hari Ini Lalu Indukan Betina Kita Kembalikan Lagi Ke Rak Atau Ketempat Yang Sebelumnya Usahakan Tempat Untuk Kandang Ternak Betina Itu Jangan Dirubah Rubah Jangan Dipindah Biasanya Betina Tentu Harus Menempati Di Tempat Yang Sebelumnya Ya Tempati Ya Itu Tadi Proses Pemanenan Kita Pada Pagi Hari Ini Isinya Cuma Kenarik Gelap Semua Yang Belum Terjual Teman Teman Area Solo Raya Bisa Mampir Mampir Ke Gubuk Saya Barangkali Minat Dengan Hasil Pandangan Saya Yang Tentu Saja Menggunakan Ring Semua Menggunakan Ring Semua Menandakan Kalau Ini Memang Burung Ternakan Bukan Burung Liar Teman 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 Produk Produk Lain Yang Saya Miliki Selain Pan Ini Nah Ini Hasil Kebun Sendiri Loper Silangan AF Dengan AF Budi Nya Barong Kepala Barong Di Jijirin Sama AF Berani Kalau Posture Seperti Ini Cuma Kakinya Nggak Jingking Kakinya Biasa Aja Kakinya Nggak Panjang Ini Belum Saya Jual Udarnak Kemungkinan Akan Apa Namanya Istilahnya Sample Sample Hasil Ternak Kan Saya Jadikan Sample Perlakuan Kita Terhadap Babun Yang Baru Saja Kita Cabut Anak Anak Seperti Ini Seperti Tadi Yang Saya Jelaskan Tentunya Ada Penjemuran Penjemuran Dan Pemberian Vitamin Vitalur Kalau Saya Kalau Saya Bredip Pakainya Vitalur Banyak Merk-merk Lain Yang Bisa Digunakan Yang Biasa Teman-teman Gunakan Silahkan Saya Biasa Menggunakan Vitalur Kemudian Dijemur Jemurnya Nggak Usah Lama-lama 15 Menit Sehari Sudah Cukup Di Jam-jam Pagi Sudah Cukup Namun Karena Saya Sistem Outdoor Ini Kan Saya Sistem Outdoor Ini Dengan Jam Setengah Lapan Itu Matahari Sudah Nyorot Ke Semua Kandang Yang Saya Meliki Nah Ini Saya Kalau Saya Nggak Perlu Jemur Karena Sudah Tersinari Secara Langsung Setiap Paginya Enak Sistem Outdoor Seperti Itu Ini Rencananya Saya Berikan Vitalur Minimal Selama Dua Kali Pemberian Vitalur Jadi Dua Hari Lagi Bisa Saya Campurkan Dengan Pejantan Nah Pejantan Ini Pejantan Sudah Siap Mengintai Sudah Siap Mencuk Keram Petina Yang Berikutnya Begitu Saya Kira Dalam Video Kali Ini Saya Cukupkan Dulu Bila Banyak Kesalahan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Video-video Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Salam 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 Terima Terima kasih.